Bagaimana Bang Zuma dengan argumentasi satu dalam segala aspek, itu mampu mempertanggungjawabkan klaim ini terhadap iman Yahudi sendiri, bahwa itu juga di dalam targung. Kemudian yang kedua, bagaimana juga Anda mempertanggungjawabkan dengan klaim yang tadi. Misalnya, Abraham itu tidak menggunakan kata God yang artinya satu tunggal secara mutlak, tetapi God atau Elohim yang penuh misteri di dalamnya. Nah ini yang harus Bang Zuma jawab, berikan saya literasi untuk menjelaskan ini bahwa kata God di sini itu melingkupi kepada satu pribadi dan satu kemutlakannya tanpa penjabaran. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai Ehye Asyir Ehye. Nah, di sini Bang Zuma salah mengertikan Ehye Asyir Ehye. Ehye Asyir Ehye ini itu adalah nama atau covenant name, nama perjanjian dari Tuhan, bukan proper name dari Tuhan. Sekarang saya mau tanya ke Bang Zuma, kalau memang Tuhan di perjanjian lama ini menggunakan namanya sebagai Ehye Asyir Ehye, dalam Septuaginta ini disebut dengan Ego Eimi. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyebut dirinya Ego Eimi? Bukankah kalau Yesus itu dengan Bapak itu tidak satu hakikat, mungkinkah Yesus itu berkata bahwa dia adalah Ego Eimi? Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, balik lagi bersama saya David Saguna dan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang senantiasa mendukung perkembangan channel David Saguna. Keranya Tuhan senantiasa memberkati Anda sekalian. Amin. Nah, pada episode kali ini saya akan menghadirkan bagaimana polemikus kesayangan umat sebelah, siapa lagi kalau bukan Bang Zuma, dikuliti habis atau dipermaluhkan oleh apologetik Kristen Iani Elia Miron. Inti perdebatan mereka melalui TikTok ini, Bang Zuma menggugat bahwa Allah Bapak yang ada dalam perjanjian lama tidak mungkin sehakikat dengan Yesus Kristus yang juga disebut sebagai Allah dalam konteks perjanjian baru. Atau dengan kata lain, bagi Bang Zuma, Allah Bapak adalah pribadi yang lain yang sama sekali tidak sehakikat dengan Yesus Kristus sebagai Allah anak. Nah, karena video perdebatannya sangat panjang, kita langsung saja pada TKP dan di sesi terakhir nanti saya akan memberikan catatan-catatan tambahan. Selamat menyimak. Mengenai konsep ketuhanan, monotheism, itu tidak akan pernah kemudian berubah menjadi tiga atau berapapun. Yang namanya monotheism itu segala aspek yang ada pada dirinya itu harus merujuk kepada hakikat yang satu itu. Memang dikenal dalam tradisi Yahudi sama seperti di Islam. Beberapa kemudian kajian di Islam, misalnya dalam surah Tawahak, Allah menerangkan bagaimana dirinya, Allahu la ilaha illahu, lahu asma'ul husna dan seterusnya. Bagaimana kemudian Allah menyatakan diri, Tuhan yang satu ini menyatakan diri dengan berbagai macam-macam sifat yang ada pada dirinya. Dan kita kenal di dalam bahasa Ibrani juga ada Elo, Eloah, kemudian ada Elohim, ada Elohai, kemudian ada lagi yang disebut sadai, sifat dan seterusnya. Bukan berarti nama-nama ini merujuk kepada berbagai pribadi, membagi diri dan seterusnya. Karena pencipta langit dan bumi namanya monotheism, berarti dia menganut ajaran satu Tauhid. Seperti misalnya ketika kita berbicara mengenai Yothefaveh, seperti di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, bagaimana mereka memperkenalkan Ehyeh atau Yothefaveh atau Hassem yang mereka kenal kemudian. Itu tidak merujuk kepada hakikat yang dua atau tiga, tapi merujuk kepada satu hakikat saja. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita berbicara mengenai ajaran Abraham, Abraham memperkenalkan Tuhan. Hanya satu Tuhan, hanya satu pribadi, satu hakikat. Bukan menjadi berbagi-bagi nantinya. Dan itu dianut sampai hari ini oleh orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan, itu tidak merujuk kepada nanti berbagi-bagi pribadi, ada yang menjadi anak, ada yang menjadi roh kudus. Itu tak ada di dalam ajaran monotheism. Itu ajaran yang muncul belakangan. Kenapa demikian? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi itu yang menjadi tonggak akidah mereka utamanya di dalam 2 Samuel 7.22 misalnya. Tuhan itu maha tinggi. Sehingga dia tidak rendah. Karena kapan dia turun rendah, maka dia akan serupa dengan makhluk. Karena dia serupa dengan makhluk, maka dia akan dipersamakan dengan makhluk. Dengan demikian, maka Lohid itu gugur. Satu Tuhan itu gugur. Karena dia serupa kemudian dengan makhluknya. Apabila Tuhan itu sudah serupa dengan makhluk, maka dia tidak layak disebut Tuhan. Dia layaknya disebut Dewa-Dewa gitu. Nah makanya saya mengatakan, ketika berbicara mengenai Tuhan, Tuhannya Abraham, Abraham memperkenalkan kemudian pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Orang Yahudi mengenalnya dengan hasem. Dengan konsep Yahweh. Dikatakan di Alkitabnya mereka bahwasannya. Perkenalan ini kemudian muncul kepada Abraham. Muncul kepada peningkutnya Ehye Asher Ehye. Bukan merujuk kepada pribadi yang berbagi. Bukan artinya nanti akan terpecah-pecah. Begitu zamannya berubah, maka Tuhan memperkenalkan diri dalam bentuk ini. Itu tidak diajarkan. Dan itu sifatnya masih ada sampai hari ini. Nah kembali, ketika berbicara mengenai Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'alam begitu banyak dalilnya di dalam Al-Quran yang menerangkan bagaimana kemudian Nabi Ibrahim dan keturunannya itu beriman kepada satu hakikat ini. Semua, semua Nabi merujuk kepada satu hakikat ini. Yaitu pencipta langit dan bumi. Jadi kalau ada kemudian agama yang lahir kemudian belakangan membagi Tuhan menjadi tiga pribadi, itu sudah keluar dari konsep ajaran Abraham. Karena Tuhannya Abraham jelas menerangkan dirinya sendiri. Tak ada yang lain. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang terdahulu. Akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan yang menyertai aku. Tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan aku. Akulah sendiri. Aku sendiri. Tak ada yang lain. Kalaupun kemudian ada terpecah, itu sifat. Maha pengampun, maha kuasa, maha suci, maha tinggi. Itu sifat. Tapi merujuk kepada hakikat yang satu. Bukan berbilang menjadi objek baru, menjadi individu baru, menjadi ciptaan baru. Itu tidak ada. Konsep Abraham itu tidak begitu. Tapi kalau ada ini, ada yang lihat tadi menjabarkan. Itu konsep yang ditanamkan kemudian untuk dicocokkan kepada akidah. Akidah siapa? Akidah Kristen. Tapi apakah itu cocok? Ketika merujuk kepada akidahnya Abraham. Apa polanya kemudian? Di mana kita bisa mengambil pola itu? Seperti yang dijelaskan tadi. Ada enggak diajaran Abraham tuh polanya kayak begitu? Tak ada. Nah, kalau kita merujuk kepada argumentasi Bang Zuma, ini saya catat dua hal. Satu dalam segala aspek, eh ya, asir eh ya tadi ya. Satu monoteisme itu artinya satu dalam segala hal. Tapi Bang Zuma, dari tadi data saya yang membawa iman Yahudi sendiri, misalnya saya bawa adalah tentang data ini. Bagaimana Anda menjelaskan iman Abraham yang monoteisme tetapi ia menggunakan kata Elohim. Dan yang kedua, bagaimana Anda menyelaraskan satu dalam segala aspek. Di dalam kealahan yang esah, kalau Musa sendiri ngerekam tentang how all the gods ha Elohim. Bagaimana Anda menjelaskan misteri pluralisme Tuhan di dalam keesaannya ini? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa dia satu dalam segala aspek. Ingat, Abraham sekalipun, dia tidak menggunakan kata God, tetapi menggunakan gods. Itu artinya plural di dalam keesaan itu. Dan kemudian yang kedua, saya mau Anda coba bantah ini. Bagaimana Anda menjawab Memra di dalam targum? Ini targum orang Yahudi. Targum orang Yahudi ini mengatakan begini. Memra selalu diidentikan dengan Allah, juga dibedakan dengan Allah. Karena disebut Memra yang bersama-sama dengan Allah Memra min gedem alaha. Karena itu pandangan para teolog abad lalu mencari asal-usul ideologus dalam Yohanes. Nah, bagaimana Anda menjawab kesetaraan Memra dengan Elohim itu sendiri yang diungkapkan oleh targum Neoviti dan targum Onkelos. Ini punya Yahudi, bukan punya Kristen. Sebelum perjanjian lama ada, sebelum ide Trinitas lebih jelas ada di dalam perjanjian baru, iman Yahudi sudah secara misteri mengungkapkan kebagaimanan Allah yang satu. Makanya tidak menggunakan kata Yahid, melainkan kata Ehad. Nah, bagaimana Bang Zuma dengan argumentasi satu dalam segala aspek, itu mampu mempertanggungjawabkan klaim ini terhadap iman Yahudi sendiri, bahwa itu juga di dalam targum. Kemudian yang kedua, bagaimana juga Anda mempertanggungjawabkan dengan klaim yang tadi. Misalnya, Abraham itu tidak menggunakan kata God, yang artinya satu tunggal secara mutlak, tetapi God atau Elohim yang penuh misteri di dalamnya. Nah, ini yang harus Bang Zuma jawab. Berikan saya literasi untuk menjelaskan ini, bahwa kata God disini itu melingkupi kepada satu pribadi dan satu kemutlakannya tanpa penjabaran. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai Ehye. Nah, di sini Bang Zuma salah mengertikan Ehye-Asir-Eye. Ehye-Asir-Eye ini itu adalah nama atau covenant name, nama perjanjian dari Tuhan, bukan proper name dari Tuhan. Sekarang saya mau tanya ke Bang Zuma, kalau memang Tuhan di perjanjian lama, ini menggunakan namanya sebagai Ehye-Asir-Eye. Dalam Septuaginta, ini disebut dengan Ego Eimi. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyebut dirinya Ego Eimi? Bukankah kalau Yesus itu dengan Bapak itu tidak satu hakikat, mungkinkah Yesus itu berkata bahwa dia adalah Ego Eimi? Lagipula, yang paling jelas, ketika Tuhan Yesus mengatakan Ego Eimi, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dan ingin membunuh Yesus karena dengan berkata Ego Eimi, Yesus menyetarakan diri dengan Allah. Nah, jadi bagaimana Bang Zuma itu bisa menjawab dan membantah argumentasi iman Yahudi itu sendiri? Dengan klaim tadi satu dalam segala aspek, kalau Bang Zuma katakan itu hanyalah konsep. Kalau tadi Bang Zuma katakan itu adalah konsep, tentu itu tidak konsep. Kenapa? Karena sebelum Tertulianus memperkenalkan Trinitas, tadi saya sudah tunjukkan bahwa Trinitas di dalam kitab kejadian ini sudah dijelaskan dengan gamblang. Jadi saya mau bagaimana Bang Zuma mempertanggungjawabkan monotisme Abrahamik itu dimutlakkan satu dalam segala aspek, berkaitan dengan klaim Abraham itu tidak menggunakan God, tetapi God dan Elohim. Dan yang kedua, bagaimana Anda menjawab bahwa Ehiye Asher Ehiye juga ternyata digunakan oleh Tuhan Yesus? Yesus juga menggunakan ungkap keilahian. Kalau dia tidak sehakikat dengan Bapak, mungkinkah Yesus menggunakan Ehiye Asher Ehiye yang dalam bahasa Yunani disebut Ego Eimi yang juga dipakai Tuhan? Dan buktinya juga, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dengan menyebutkan Ego Eimi. Begitu. Coba bagaimana panjabarannya? Silahkan. Kalau hanya berdasarkan Ego Eimi, Paulus pun mengatakan kata Ego Eimi. Tergantung konteks. Yesus mengatakan Ego Eimi bukan berarti dialah Tuhan itu. Dia ditanya tentang siapa yang menyembuhkan, siapa anak tukang kayu, siapa Mesias itu. Ego Eimi, akulah dia. Bukan berarti siapa pencipta langit dan bumi itu adalah aku. Tidak. Contoh misalnya, pembulatannya ada dalam 1 Korintus 15 tahun 28. Yang saya katakan tadi, Ehiye Asher Ehiye. Yesus sebagai apa di sana? Yesus menaklukkan dirinya supaya apa? Mujisat-mujisatnya, kekuatan-kekuatannya, semua aspek yang ada pada dirinya kembali kepada Elohim. Tak ada yang lain. Sama seperti ketika di dalam Al-Quran diterangkan dengan sangat jelas bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'ar sallam min kabilka min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa anna fa'abuduni. Bukan berarti kami merujuk kepada jamaah. Dalam arti kata Tuhan itu banyak. Bukan berarti ketika Elohim, kata Ibu Anhim disitu merujuk kepada banyak meninggalkan kata Eloha yang tunggal. Bukan. sehingga tidak ada di dalam narasi agama Yahudi perintahnya kemudian sembelah kami selalu merujuk sembelah dia, sembelah dia, sembelah dia atau sembelah aku. Tidak ada dikatakan sembelah kami. Tidak ada. Tapi ketika Tuhan menyatakan keagungannya selalu menggunakan kata jamaah itu. Elohim. Nah, yang perlu dipahami kemudian oleh saudara kita ini di dalam perspektif bahasa Ibrani dalam bahasa Arab dalam kaitannya dengan Tuhan sifat Tuhan atau nama Tuhan itu merujuk kepada apa yang ada pada diri Tuhan. Yahuahu. Dalam bahasa Ibrani Yodhifafi. Dalam bahasa Ibrani Elohim. Dalam bahasa kami bahasa Arab Allahumma. Bukan berarti merujuk kepada Tuhan yang banyak. Ketika dikatakan kemudian Al-Eli. Kemudian kami juga menyatakan Ali. Al-Ali. Itu merujuk kepada Allah. Eloha. Merujuk kepada Allah. Kemudian ketika berbicara mengenai Elohai. Kami mengatakan Ilahi. Kemudian dikatakan Al-Qadir. Orang Yahudi menyebutkan Al-Saddai. Bukan berarti Tuhan itu rame. Ini sifat yang melekat pada diri Tuhan. Jadi kata Elohim itu bukan berarti Tuhan itu jama. Tuhan itu banyak. Kalau saudara ini membawa orang Yahudi, orang Yahudi. Saya rasa itu hanya perspektif gereja saja. Orang Yahudi hari ini tidak menyembah Tuhan banyak. Dimana Yahudi mengajarkan tiga pribadi Tuhan? Sekte apa lagi itu yang ada di Yahudi mengajarkan tiga Tuhan? Itu hanya pandai-pandai yang orang Kristen mengolah data. Mengatasnamakan Yahudi. Tapi Yahudi tidak mengenal konsep Trinitas. Tritunggal. Trimurti. Berarti itu tidak dikenal. Itu pandai-pandai yang kalian mengolah data. Tuhan Yahudi itu begini, begini, tidak. Kata Elohim di dalam Islam itu setara dengan kata Allahumma. Bukan berarti Allah itu banyak. Itu sifat keagungan Tuhan menerangkan tentang dirinya. Abraham tidak dibingungkan dengan konsep Tuhan. Satu dari antara semua yang ada itu hanya dia. Yaitu hakikat Ahad. Dia adalah Tuhan. Semuanya merujuk kepada hakikat yang satu itu. Tidak bisa lebih. Sementara dalam konsep agama Kristen muncul berlangkangan. Niru-niru agama Roma, agama Yunani, agama Hindu. Tiga, 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 tiga. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Jadi perspektif apapun yang kemudian dibangun untuk mengatakan ego emik. Menyatakan Yesus adalah sehakikat tidak bisa. Yesus itu makhluk. Yesus mau dikenal makhluk oleh orang-orang yang ada sekitarnya. Dia hanya ingin dikenal sebagai manusia. Ketika di dalam kisah para Rasul 22, nomor delapan. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab apa? Aku Yesus manusia dari kota Nazaret. Kenapa dia tidak menjawab? Aku Elohim. Karena dia sudah di alam roh. Dia sudah di langit. Katanya sudah di surga. Terusnya dia menjawab. Aku adalah Elohim. Tapi apa? Aku manusia. Aku tidak gugur ego emik. Itu artinya. Aku manusia anak Maria. Anak si tukang kayu. Seorang Mesias yang diurapi. Yang diutus sebagai Rasul. Bukan berarti ego emik itu merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Aniho. Tidak. Bukan seperti itu. Tapi. Kita akui. Kristen ini agama dari Roma Yunaniya. Memang konsep pengajaran dewa-dewa. Banyak dewa. Nusul menjadi manusia. Saya kira begitu. Yang pertama. Tentang ego emik. Bahwa Rasul Paulus juga menggunakan ego emik. Yang kedua. Elohim. Tuhan banyak. Yang ketiga. Yesus adalah makhluk. Yang pertama. Ego emik. Kalau memang Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah ego emik. Lalu adakah orang Yahudi yang ingin membunuh dia. Karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Lalu kenapa Yesus dengan berkata ego emik. Dan klaim dari dirinya. Lalu Yesus itu ingin dibunuh oleh orang Yahudi. Karena dengan berkata demikian. Yang menyamakan dirinya dengan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Mengenai Elohim itu adalah Tuhan yang banyak. Saya tidak menyatakan bahwa Elohim itu merujuk kepada Tuhan yang banyak. Tetapi Elohim itu merujuk kepada uncompounded singleness dari keesaan Allah itu. Bagaimana penjabaran Allah yang esah itu. Itu dijelaskan oleh kata Elohim itu tadi. Dan ternyata. Iman Yahudi pun mengakui itu. Bahwa Tuhan itu. Ini tadi yang saya selalu membawa ini. Biar Bang Zuma itu coba bantah saya dengan data. Nah coba ini Bang Zuma diperhatikan. Demalak Yahweh di dalam keluaran 3 ayat 2. Ya Exodus said he was the El Shaddai. El Shaddai ini bukan nama orang sembarangan. Karena El ini Elohim. Who appeared to the patria. Dalam kejadian 17 ayat 1. Nah lalu kenapa Malak Yahweh ini juga disebut sebagai Yahweh. Kalau memang kealah itu hanya satu mutlak secara tunggal dalam pribadinya. Bagaimana Bang Zuma menjawab ini? Kemudian yang kedua. Yang mau saya concern itu adalah tadi. Bang Zuma sama sekali tidak menjawab atau membantah mengenai memra yang di dalam targum. Bang Zuma kalau katakan ini buatan orang Kristen. Dan mohon maaf Anda boleh cek targum Neoviti dan juga targum Onkelos. Kenapa memra dan juga Elohim itu setara dalam hal ini? Kalau memang memra dan Elohim itu tidak setara. Lalu kenapa di dalam targum itu dikatakan setara? Dapat dibedakan tetapi satu dalam hakikat dan itu setara. Memra ini adalah bahasa Aram dari Firman. Dan ternyata iman Yahudi ini digenapi di dalam iman kekristenan dengan sempurna. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu hakikatnya adalah Allah. Maka iman kekristenan ini yang muncul belakangan dari iman Yahudi. Itu menggenapi tulisan-tulisan yang ada di dalam misteri iman Yahudi. Artinya iman kekristenan itu menjadi solusi atas misteri kebagaimanaan Allah. Yang masih terbayang-bayang di dalam perjanjian lama. Makanya kalau tadi Bang Jumat katakan Yesus itu adalah makhluk. Yesus itu adalah Firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Nah kalau Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Artinya kami itu memonoteisme Allah. Coba kalau Bang Jumat saya tanyakan. Kalau misalnya Firman Allah itu bukan Allah. Apakah Firman Allah itu kekal? Kalau Firman Allah itu kekal berarti kalau Firman Allah itu bukan Allah. Berarti ada berapa yang kekal? Ada dua yang kekal. Berarti sebenarnya bukan monoteisme. Kalau Firman Allah bukan Allah. Tapi iman kekristenan dengan sempurna Firman Allah adalah Allah. Artinya kami memonoteismakan Allah. Kalau di dalam iman mengzumah Firman Allah bukanlah Allah. Dan Firman Allah itu kekal dan Allah itu kekal. Ada berapa Allah? Berarti ada lebih dari satu Allah. Jadi coba bagaimana Anda menjawab pertanyaan saya tadi. Dan juga bagaimana konteks ketika Kristus itu mengakui dirinya sebagai ego emi. Lalu orang membunuh dia. Rasul Paulus bukan orang yang mau dibunuh. Rasul Paulus dulunya adalah pembunuh. Makanya iman kami Trinitas itu sama sekali tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Tuhan. Itu dibuktikan dari apa? Ini tulisan dari Yohanes dari Damascus di abad ke-7 yang menentang Sarah Chen. Ini dikatakan The Trinitarian, the slave of John of Damascus. Yohanes dari Damascus, faith is the truth part of his life work of his fondant analysis which has written around 743 after day. Nah jadi bagaimana Bang Jumah bisa menjawab ini? Jadi klaim yang tadi Bang Jumah sampaikan ternyata itu berbenturan sendiri dengan literasi keyahudian itu sendiri. Coba saya mau datang yang menentang Memra dalam Targum ini. Dan tentang prinsip linguistik ini tadi yang saya bawa iman Abraham ini. Coba ini dijelaskan bagaimana menilainya. Ya mungkin bukan Bang Jumah kalau tidak berani debat dengan siapapun. Kemarin saya sudah menampilkan video dari Bang Jumah yang juga debat via TikTok dengan Ferdinand Hutahian. Yang mana dalam video tersebut Bang Jumah mempertanyakan bahwa apakah mungkin Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan. Dan dijawab oleh Ferdinand Hutahian bahwa Tuhan tidak akan mungkin bisa berhenti menjadi Tuhan. Lalu Bang Jumah mempersoalkan lalu mengapa Allah yang ada dalam perjanjian lama itu kemudian berubah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Itu berarti Allah bisa berhenti menjadi manusia. Nah dalam konteks inilah saya selalu mengatakan bahwa Bang Jumah ini mempelajari tentang Allah bukan berdasarkan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Tetapi bagaimana ia berpikir tentang Allah. Sementara cara berpikir orang Kristen ialah mencoba memahami Allah itu berdasarkan bagaimana cara Allah sendiri memperkenalkan dirinya kepada manusia. Bukan bagaimana manusia berupaya untuk menyelami Allah berdasarkan dengan nalar dan pikiran manusia itu sendiri. Karena kita adalah manusia yang terbatas tidak akan mungkin bisa mendalami atau menyelami Allah yang tidak terbatas secara sempurna kalau bukan Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita dengan caranya sendiri. Johannes Calvin pernah mengatakan bahwa seberapa yang kita tahu tentang Allah sesungguhnya sejauh itulah Tuhan ingin kita tahu. Jadi di luar dari cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita tidak akan mungkin kita bisa mengetahui tentang hakikat atau seperti apa pribadi Allah itu. Ketika Bang Suma mengatakan bahwa apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan maka ini sama halnya Bang Suma tidak mengerti struktur berpikir yang baik. Saya mau bertanya balik kepada Bang Suma bahwa apakah kayu itu berhenti menjadi kayu ketika ia sudah menjadi meja? Ataukah apakah Bang Suma berhenti menjadi manusia ketika Bang Suma dinamai laki-laki dan ketika Bang Suma dinamai Suma? Tentu Anda tetap pada hakikat sebagai manusia tetapi kemudian dikenal juga dalam nama Suma dan juga dikenal juga dalam nama laki-laki. Sekali lagi inilah masalahnya dengan saudara-saudara kita polemikus Islam mempertanyakan tentang hakikat Allah hanya berdasarkan perspektifnya sendiri bukan berdasarkan bagaimana cara Allah yang tak terbatas itu mencoba memperkenalkan dirinya kepada kita tentu sesuai dengan caranya. Saya selalu ingat statement Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa para polemikus yang ada di Indonesia sekarang ini sebenarnya hanya mencoba-coba melogi-logikakan sendiri tentang seperti apa itu Allah dan tidak mencoba mempelajari Allah itu berdasarkan cara Allah sendiri memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia yang terbatas tidak akan mungkin bisa diselami oleh kita yang terbatas kalau bukan dia yang memperkenalkan dirinya kepada kita yang terbatas tentu dengan caranya sendiri. Terima kasih kepada Ilya Miron yang sudah memberikan kuliah dan pembelajaran yang sangat berharga kepada Bang Suma pada segmen kali ini. Semoga dengan ini Bang Suma bisa tobat melogikakan Allah dan bertobat mempertanyakan apa yang sesungguhnya ia sendiri tidak paham. Saya Dapisawun undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu nama beraya salam kebajikan salam sejahtera dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Salam.